Intro Trigonometri Untuk mencari nilai persamaan kos, dapat menggunakan cara sebagai berikut. Misal diketahui nilai kos x sama dengan kos alpha. Maka nilai x dapat dicari dengan cara plus minus alpha plus k kali 360. Diketahui dalam soal yaitu 2 akar 3 kos 5 per 3x plus akar 6 sama dengan 0. Ditanya, himpunan penyelesaian atau HP untuk nilai x diantara 0 sampai dengan 360. Jawab, sehingga 2 akar 3 kos 5 per 3x plus akar 6 sama dengan 0. 2 akar 3 kos 5 per 3x sama dengan min akar 6. Kemudian, kos 5 per 3x sama dengan min akar 6 dapat diterituk sebagai akar 3 kali akar 2 dibagi. 2 akar 3 dijadikan sebagai pembagi atau sebagai penyedut. Sehingga per 2 akar 3. Nilai akar 3 dapat saling mengeliminasi sehingga diperoleh nilainya adalah kos 5 per 3x sama dengan min sepengah akar 2. Kos 5 per 3x hasilnya min kos 45. Sehingga kita telah memperoleh bentuk kos x sama dengan kos alpha yaitu kos 5 per 3x sama dengan min kos 45. Sehingga kita dapat mencari nilai x dengan cara bagai berikut yaitu 5 per 3x sama dengan plus minus. Karena ini min kos 45, maka alfanya yaitu sama dengan min 45 plus k kali 360. Selanjutnya, kita sederhanakan persamaannya dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan 3 per 5. Dikali 3 per 5 hasilnya adalah x sama dengan plus minus min 27 plus k kali 216. Sehingga kita akan memperoleh 2 persamaan yaitu persamaan yang pertama x sama dengan min 27 plus k kali 216. Dan persamaan yang kedua yaitu x sama dengan min 27 plus k kali 216. Sehingga untuk persamaan kedua dapat kita sederhanakan bentuknya menjadi 27 plus k kali 216. Untuk persamaan yang pertama, misalkan knya adalah 0. Maka kita peroleh nilai x-nya yaitu x sama dengan min 27. Tidak memenuhi syarat karena nilainya kurang dari 0. Untuk k sama dengan 1, x-nya diperoleh yaitu 189. Memenuhi syarat karena kurang dari 360. Untuk k sama dengan 2, diperoleh x-nya adalah 405. Tidak memenuhi syarat karena lebih dari 360. Sehingga kita tidak perlu mencari untuk k sama dengan 3. Untuk persamaan yang kedua, misalkan k sama dengan 0. Maka diperoleh x-nya adalah 27. Memenuhi syarat karena kurang dari 360. Untuk k sama dengan 1, diperoleh nilai x-nya adalah 243. Juga memenuhi syarat karena kurang dari 360. Untuk k sama dengan 2, diperoleh nilai x-nya adalah 459. Tidak memenuhi syarat karena lebih dari 360. Sehingga dapat disimpulkan hasilnya. Jadi, nilai x yang memenuhi persamaan di atas adalah x sama dengan 27, 189, dan 243. Atau dapat dituliskan, himpunan penyelesaiannya adalah 27, 189, dan 243. Sekian. Terima kasih telah menonton!